Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelumnya, video ini merupakan video yang saya buat untuk memenuhi tugas UTS, organisasi dan arsitektur komputer Yaitu mengenai memori eksternal, yakni magnetic disk, optical disk, dan magnetic tap Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri Nama saya Reza Malfita, NIM2520027 Kelas PTK 2A Mata kuliah, organisasi dan arsitektur komputer Dosen pengambu, Ibu Gus Mita Darmawati, SPD, M.Kom Nah, materi yang pertama adalah magnetic disk Satu, pengertian magnetic disk Magnetic disk adalah piringan bundar yang terbuat dari bahan tertentu Misalnya logam atau plastik Dengan permukaannya yang dilapisi bahan yang dapat dimagnetasi Mekanisme baca atau tulis yang digunakan disebut head Yaitu pungparan pengkonduksi atau conducting coil Selama operasi pembacaan dan penulisan Head bersifat stationer Sedangkan piringan bergerak-gerak di bawahnya Biasanya yang menggantung di atas permukaan Dan tertahan pada sebuah bantalan udara Kecuali pada floppy disk Di mana head disk menyentuh ke permukaan Dua adalah metode pengalamatan pada magnetic disk Yang pertama metode silinder Metode silinder merupakan pengalamatan berdasarkan nomor silinder Nomor permukaan dan nomor record Semua track dari disk bag membentuk suatu silinder Jadi, bila suatu disk bag dengan 200 track per permukaan Maka mempunyai 200 silinder Bagian nomor permukaan dari pengalamatan record Menunjukkan permukaan silinder record yang disimpan Jika ada 11 piringan Maka nomor permukaannya dari 0 sampai 19 Atau dari 1 sampai 20 Pengalamatan dari nomor record Menunjukkan di mana record terletak pada track Yang ditunjukkan dengan nomor silinder dan nomor permukaan Yang kedua adalah metode sektor Setiap track dari pack dibagi ke dalam sektor-sektor Setiap sektor adalah storage area untuk banyaknya karakter yang tetap Pengalamatan recordnya berdasarkan nomor sektor Nomor track dan nomor permukaan Nomor sektor yang diberikan oleh disk kontroler Menunjukkan track mana yang akan diakses Dan pengalamatan record terletak pada track yang mana Setiap track pada setiap piringan mempunyai kapasitas penyimpanan yang sama Meskipun diameter tracknya berlainan Keseragaman kapasitas Keseragaman kapasitas dicapai dengan penyesuaian destiny yang tepat Dari representasi data untuk setiap ukuran track Yang ketiga komponen magnetic disk Komponen utamanya adalah pelat atau pelater Yang berfungsi sebagai penyimpanan data Pelat ini adalah suatu cakram padat yang berbentuk bulat datar Dimana kedua sisi permukaannya dilapisi dengan material khusus sehingga memiliki pola-pola magnetis Pelat ini ditempatkan dalam suatu poros yang disebut dengan spindle Untuk lebih jelasnya Berikut saya jelaskan Yang pertama adalah spindle Hard disk terdiri dari spindle yang menjadi pusat putaran dari geping-geping cakram magnetik penyimpanan data Spindle ini berputar dengan cepat Oleh karena itu menggunakan high quality bearing Yang kedua cakram magnetik Pada cakram magnetik inilah dilakukan penyimpanan data pada hard disk Cakram magnetik berbentuk pelat tipis dengan bentuk seperti CDR Dalam hard disk terdapat beberapa cakram magnetik Yang ketiga red, murait, dan head Adalah pengambilan data dari cakram magnetik Head ini melayang dengan jarak yang tipis dengan cakram magnetik Dahulu head bersentuhan langsung dengan cakram magnetik Sehingga mengakibatkan keausan pada permukaan karenatisikan Tetapi kini antara head dan cakram magnetik sudah diberi cara Sehingga umur head hard disk dapat bertahan lebih lama Yang keempat, enclosure Adalah lapisan luas-lapisan luar pembungkus hard disk Enclosure berfungsi menindungi semua bagian dalam hard disk Agar tidak terkena debu, kelembapan, dan lain-lain yang dapat mengakibatkan kerusakan data Yang kelima, interfacing modulam Merupakan seperangkat rangkaian elektronik yang mengendalikan kerja di dalam hard disk Memproses data dari head dan menghasilkan data yang siap dibaca oleh proses selanjutnya Materi berikutnya yaitu Optical Disk Yang pertama pengertian Optical Disk Optical Disk adalah media penyimpanan data elektronik Yang dapat ditulis, dibaca, dengan menggunakan sinar laser bertenaga rendah Optical Disk pertama kali ditemukan pada tahun 1958 Kemudian teknologi ini dipatenkan beberapa tahun kemudian Perkembangan berikutnya ditemukan teknologi Optical Media untuk data video Dalam laser DC yang dikeluarkan oleh Philips pada tahun 1978 Berlanjut setelah itu, Audio Compact Disk atau CD yang dikeluarkan oleh Sony pada tahun 1983 Yang berikut adalah ciri-ciri Optical Disk Optical Disk mempunyai ciri-ciri sebagai berikut Yang pertama menggunakan laser untuk menulis dan membaca data Yang kedua dapat digunakan untuk menyimpan data dengan volume yang sangat besar Dan yang ketiga adalah dapat membaca lebih cepat Jenis-jenis Optical Disk Optical Disk memiliki beberapa jenis Berikut beberapa penjelasannya Yang pertama adalah CD atau Compact Disk Merupakan jenis piringan optik yang pertama kali muncul Pembacaan dan penulisan data piringan melalui laser Dimana CD berbentuk lingkaran dengan diameter 120 mm Serta memiliki lubang di tengahnya yang berdiameter 15 mm Dengan kapasitas penyimpanan dapat mencapai 870 MB Yang dapat menyimpan data hingga 99 menit Yang kedua DVD atau Digital Video Disk Merupakan pengembangan dari CD DVD memiliki kapasitas yang jauh lebih besar daripada CD biasa Yaitu sekitar 4,7 sampai 17,17 GB Yang ketiga adalah Blu-ray Teknologi Blu-ray adalah teknologi format disk optik Yang merupakan pengembangan dari CD dan DVD Keunggulan dari Blu-ray Yaitu pada kapasitas lapisan side Blu-ray disk Dimana lebih besar 35 kali daripada CD Dan lebih besar 5 kali daripada DVD Kapasitas Blu-ray disk Dua layar memiliki kemampuan menyimpan data sampai dengan 50 GB per keping Yang keempat Fluorescent Multiplier Disk atau FM disk Adalah jenis optical disk Yang mampu menampung sampai 140 GB data sekaligus Dengan kecepatan baca data sampai 1 GB per detik FM disk berbeda dengan kepingan yang berdar saat ini Warnanya tidak keperakan atau keemasan Melainkan bending seperti sebuah plastik transparan biasa Baik materi yang berikutnya yaitu magnetic tab Yang pertama pengertian magnetic tab Magnetic tab adalah model pertama dari pada secondary memory Tab ini juga dipakai untuk alat input atau output Dimana informasi dimasukkan ke dalam CPU Dari tab dan informasi diambil dari CPU Lalu disimpan pada tab lainnya Panjang tab pada umumnya adalah 2400 feet Lebarnya 0,5 inci dan tebalnya 2 mm Data yang disimpan dalam bintik kecil yang bermagnet Dan tidak tampak pada bahan plastik yang dilapisi Feroksida Fleksibel dan plastiknya disebut bilar Mekanisme aksesnya adalah tab drive Memori perangkat yang terdiri dari panjang tipis Dilapisi plastik strip dengan oksida besi Magnetic tab digunakan untuk merekam audio Video atau video sinyal komputer untuk menyimpan informasi Yang kedua sejarah magnetic tab Pada tahun 1950-an Magnetic tab telah digunakan pertama kali oleh IBM Untuk menyimpan data Saat itu sebuah roll magnetic tab dapat menyimpan data setara dengan 10.000 punch card Membuat magnetic tab sangat populer dengan cara menyimpan komputer hingga pertengahan tahun 1980-an Yang ketiga adalah karakteristik magnetic tab Yang pertama memiliki densitas atau kepadatan data di mana data direkam dalam titik-titik magnetasi Yang kedua terbuat dari plastik yang disebut bilar dan dilapisi feroksida Yang ketiga memiliki panjang 2400 feet dan 3600 feet Ketebalan 2 mm dan diameter 10,5 mm dan lebar 0,5 inci Yang keempat fungsi magnetic tab Yang pertama yaitu sebagai media penyimpanan Yang kedua untuk alat input atau output Tab ini digunakan untuk alat input atau output Dimana informasi dimasukkan ke CPU dari tab dan informasi diambil dari CPU Lalu disimpan pada tab lainnya Yang ketiga untuk merekam audio, video dan sinyal komputer Yang kelima cara kerja magnetic tab Cara kerja magnetic tab adalah Data direkam secara digit pada media tab sebagai titik-titik magnetasi pada lapisan feroksida Dimana magnetasi positif menyatakan 1 bit Sedangkan magnetasi negatif menyatakan 0 bit atau sebaliknya Yang keenam jenis-jenis magnetic tab Yang pertama yaitu reel-to-reel tab Merupakan bentuk magnetic tab terdua Alat ini mempunyai ukuran lebar 0,5 inci dan panjangnya mencapai 2.400 kaki Yang kedua K3G tab Dibuat untuk menyimpan hasil dan suatu backup dan data file ke disk Banyaknya digunakan untuk komputer mini Untuk menggunakannya dibutuhkan k3G tab unit Yang ketiga K7 tab Dimana k7 tab banyak digunakan di komputer mikro Selain untuk merekam lagu, k7 tab dapat digunakan untuk merekam sinyal berbentuk bilangan miner Yang ketujuh adalah sistem blok pada magnetic tab Data yang dibaca dari atau ditulis ke tab dalam suatu grup karakter disebut blok Suatu blok adalah jumlah terkecil dari data yang dapat ditransfer antara secondary memory dan primary memory pada saat akses Sebuah blok dapat terdiri dari satu atau lebih record Sebuah blok dapat merupakan physical record Di antara dua blok terdapat ruang yang kita sebut sebagai gap atau interblock gap Bagian dari tab yang menunjukkan data blok dan interblock Panjang masing-masing gap adalah 0,6 inci Ukuran blok dapat mempengaruhi jumlah data atau record yang dapat disimpan dalam tab Yang kedelapan keunggulan penggunaan magnetic tab Yaitu yang pertama panjang pita yang ukurannya 600-800 bahkan lebih memungkinkan panjang rekaman atau durasi tidak terbatas Yang kedua kepadatan data tinggi Yang ketiga volume penyimpanan datanya besar dan harganya murah Yang keempat kecepatan data transfer yang tinggi Dan yang kelima adalah sangat efisien bila semua atau kebanyakan record dan sebuah tab file memerlukan program pemrosesan seluruhnya Dan yang terakhir yaitu kelemahan atau keterbatasan magnetic tab Yang pertama adalah akses langsung terhadap record data yang berlangsung lambat Yang kedua kurang ramahnya terhadap lingkungan Yang ketiga memerlukan penafsiran terhadap mesin Dan yang keempat yaitu proses harus sekwensial Yaitu artinya penyimpanan maupun penyembacaan dilakukan secara berurutan Baiklah Sekian materi yang dapat saya sampaikan Saya mohon maaf bila ada kesalahan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih